Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi laptop yang sering restart sendiri. Dan biasanya ini sangat menyebalkan, apalagi ketika kita sedang mengetik, eh ternyata laptopnya restart sendiri. Nah, terus cara mengatasinya gimana, Kak? Langsung saja ke caranya. Langkah pertama, silakan kalian pergi ke file explorer, kemudian kalian klik kanan disk PC, kemudian kalian pilih properties. Nah, pada bagian ini silakan kalian klik advanced system setting. Kemudian pada bagian startup and recovery kalian klik settings. Setelah itu silakan kalian hapus centang automatically restart. Kemudian kalian klik ok. Jika sudah, silakan kalian klik ok, dan kalian close saja ini. Nah, jika sudah, silakan kalian lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian klik kanan logo start, kemudian kalian pilih run. Nah, pada bagian ini silakan kalian tulis saja rec edit, kemudian kalian klik ok. Jika muncul perisianan, kalian klik yes. Kemudian silakan kalian klik panah pada haki lokal mesin. Selanjutnya, silakan kalian klik panah pada bagian software. Kemudian kalian cari yang namanya ini, policies. Kalian klik panahnya saja. Kemudian kalian klik kanan pada bagian Microsoft. Kemudian kalian klik new. Nah, di sini kalian pilih key. Nah, kemudian berikan nama Windows Update. Samakan seperti milik saya ini ya, penamainnya. Nah, pastikan namanya sesuai dengan milik saya. Kemudian kalian klik enter. Nah, kemudian silakan kalian klik kanan pada bagian Windows Update. Kemudian kalian klik new. Kemudian kalian pilih key. Berikan nama AU seperti ini. Kemudian kalian pilih enter. Kemudian pada bagian AU kalian klik. Kemudian pada bagian AU ini kalian klik kanan. Kemudian kalian pilih new. Nah, di sini pilih yang bagian di word 32 bit. Kemudian silakan namai sesuai dengan yang saya namai ini. Sesuaikan ya namanya. Jika sudah, kalian klik enter. Kemudian kalian klik kanan pada bagian ini. Kalian pilih modify. Nah, pada bagian ini value datanya ubah menjadi 1. Kemudian kalian klik OK. Dan silakan kalian close saja. Dan biasanya laptop kalian sudah tidak akan restart sendiri lagi. Nah, seperti itu saja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini. Mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe. Maka channel ini akan semakin berkembang. Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah, jika kalian itu mengalami kendala. Silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.